Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Buya, saya bertanya di luar tema yang tadi Buya sampaikan Saya ingin bertanya tentang batasan aurat untuk pria dan wanita Maksudnya gitu, batasan yang buat mahrum sama yang di luar mahrum Misalkan kayak yang pria dengan pria atau yang wanita dengan wanita Mohon penjelasannya, terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Aurat ada tiga macam, yang pertama adalah aurat di dalam sholat Pembahasannya sendiri akan bahas Aurat di dalam sholat, ibu di dalam sholat auratnya sekucur badan Kecuali wajah dan telapak tangan boleh dibuka Di dalam sholat, ini boleh dibuka Ini boleh dibuka, ini boleh dibuka Di dalam sholat Putra, kalau bapak-bapak auratnya di dalam sholat adalah Antara pusat dengan lutut Jadi pusat dengan lutut harus ditutup Maksudnya apa? Itu adalah yang wajib ditutup Bukan berarti setelah ini besok bapak-bapak sholat jumat pakai kolor Tidak begitu Berarti aneh ini, harus ada adabnya juga Wah ini atap, ya Se penting pusat sama lutut Baris pakai kolor semuanya Ini kacau namanya, bukan begitu Ini, baik kemudian ada aurat-aurat sitir Apa yang harus kita tutup Saya, kaum laki-laki anda Di depan kaum laki-laki yang wajib saya tutup adalah Antara pusat dengan lutut saya Makanya biarpun sama-sama laki-laki Biarpun saya dengan bapak saya Antara pusat dengan lutut Tidak boleh dilihat oleh bapak saya sekalipun Pusat dengan lu Itu jumlah ulama tiga madhab Dari madhab kita, Imam Syafi'i, Hanafi dan Habbali Jelas, antara pusat dengan lu Lutut Sama sahabat, pusat dengan lutut Harus ditutup Baik Ini Kita, kaum laki-laki Di depan kaum laki-laki Dan juga kaum laki-laki dengan perempuan Maka, saya Yang wajib saya tutup antara pusat dengan lutut Yang lain boleh kelihatan Pusat dengan lutut Laki-laki dengan laki-laki Laki-laki dengan perempuan Jelas Ini merdeka, orang merdeka Perempuan Dan bagi seorang wanita Di depan wanita Wanita di depan wanita adalah antara pusat dengan lutut Jadi wanita dengan wanita Biarpun sama-sama perempuan Tidak boleh terlihat pahaknya Biarpun itu ibunya sendiri Antara pusat dengan lutut Perempuan dengan perempuan Dan juga nanti Perempuan dengan mahrumnya Nanti catatan di saat tidak ada fitnah Kalau sudah mahrumnya sudah tidak benar Sama lutut Tidak boleh terlihat Kalau masih terlihat tangannya Lehernya dengan mahrum-mahrum itu orang yang Tidak boleh dinikainya Bapaknya, anaknya boleh Seorang ibu kelihatan rambut yang kelihatan lehernya Kelihatan lengannya boleh Karena batasnya pusat dengan lutut Ada pun seorang ibu membuka Ininya di depan anaknya Ya orang gila Tiap hari dibuka Ada di depan adiknya Ini kan adab Masalah adab Cuma kita bicara masalah yang wajib ditutup adalah Anda dengan mahrum antara pusat dengan lutut Tapi seorang wanita dengan orang yang boleh menikainya Anda dengan ini Saya dengan Anda Kita bukan Bukan mahrum Bukan orang yang tidak boleh menikah Boleh Maka kepada orang lain Yang bukan mahrum Sekujur tubuhnya Ada dua pendapat Yang pertama Sekujur tubuhnya Tidak boleh dibuka Harus pakai jadar Akan tapi ini adalah pendapat Dan itu sebuah kemuliaan Kalau Anda pakai jadar Istimewa Pendapat yang kedua Dalam adab imam syafi'i Sekujur tubuh Anda Kecuali wajah dan telapak tangan Anda boleh kelihatan wajahnya Di depan saya Anda kelihatan depan saya Boleh Ini sudah luar biasa Pendapat yang kedua ini Kita pakai Tidak ada masalah Kalau ada orang yang meningkatkan Dirinya Untuk pakai jadar Alhamdulillah Sebuah Sebuah kebaikan Nyaman bagi kaum laki-laki juga Kalau kita berbicara dengan orang yang berjadar Akan tapi kami di pondok Tidak mewajibkan kepada anak-anak pakai jadar juga Tapi suka-suka pakai jadar Kita akan beri yang Yang sudah memenuhi syarat syariat Tapi tidak memberatkan Tapi bagi siapa yang memakai jadar Alhamdulillah Jadi selesai Itu adalah Bagi seorang wanita Di depan kaum laki-laki Selesai Itu saja gambarannya Kayak begitu Allahuaklam Bisa Terima kasih telah menonton